Halo semuanya, kita berjumpa kembali di channel Sendopo24 dalam game Axe of Empires Mobile Dimana ini adalah part keduanya dari part pertama tadi dan ini adalah lanjutannya Melihat kembali bagaimana perkembangan aliansi-aliansi Indonesia berperang dengan aliansi war disini Kalau kita lihat dari segi mapnya sekarang teman-teman ya Ini yang bertarung ini, ini pemain-pemain war sudah ada dimana-mana teman-teman Ada barbarian pelopor ikutan Sudah ada dimana-mana nih teman-teman Sedangkan aliansi IDN, kita lihat di garis bawah sini sudah mulai terpukul mundur Aliansi IDN sudah mulai sampai ke dekat dengan kota mereka teman-teman Jadi memang ini lawannya sulit ya Kita perhatikan lagi IDN ini mulai menyerang dari sebelah kiri Dari sebelah kanan ya, dibantu sama aliansi LOT Kalau dilihat dari jumlah, memang dari jumlah masa ya Ini faktor-faktor dari aliansi war ini ada banyak teman-teman Entah kenapa ini aliansi kuat ya Padahal kalau kita melihat dari segi ranking teman-teman Ranking di sini, di ranking power aliansi Ini aliansi IDN ini berada di peringkat kedua Aliansi war ini berada di peringkat ketiga Dengan perbedaan power ini lumayan besar ya Ini sampai berapa nih, 85, 91 dikurang 85 nih Ya itu kisaran beberapa juta teman-teman Tetapi aliansi war di sini Ini kelihatannya cukup unggul Dan di sini juga ada aliansi yang membantu ya Yaitu aliansi LOT Aliansi LOT Kalau kita balik lagi ke peringkat teman-teman Ini berada di peringkat ke-8 Yang dipimpin sama Mepantak Nah Mepantak ini Ini adalah pemain Indonesia top 1 saat ini teman-teman Di Kingdom Kerajaan 01 Sedangkan IDN saat ini dipegang sama Mose 96 Sebagai leadernya Kemudian dari power militer ini ya Ini power pribadi Ini saat ini yang top 1 nya jadi Baby King Dengan power 2,2 2,2 juta Jadi memang gak begitu beda jauh Dengan Mepantak yang turun menjadi peringkat kedua Karena lagi war teman-teman Kemudian Orojengo ini juga pemain Indo Mepantak, Orojengo, Ming, kemudian Ragnar Ini merupakan pemain Indonesia semua teman-teman Yang ngasih info aku ini Orojengo Kemarin ada chat aku ini ya Dan dia berada di region Eastland Kalau Mepantak ini di Kyuno Sedangkan ini Ming ada di Kyuno juga ya Sama Tetapi ini menjadi lawannya dari aliansi Indonesia saat ini Kemudian Ragnar ini yang dari aliansi TA1 ya Ini di region Gaul Yang sama dengan aku regionnya nih Katanya sih begitu ya informasinya Kemudian di peringkat keberapa lagi disini Valan ini Ini merupakan pemain Indonesia juga Infonya seperti itu Oke balik lagi ini Masih ada waktu teman-teman Masih ya kisaran 21 menit lagi nih Dalam pengambilan kota ini teman-teman Apakah pemain Indonesia Dia mampu disini ya Menyerang dan mengambil kembali kotanya Setelah diambil sama aliansi War Melihat disini pasukan-pasukan dari War Ada dimana-mana teman-teman Oh ini TGB ada di pihak mana nih TGB ini Ada ikutan TGB juga disini ya Aliansi DN mulai mengumpulkan massa disini Sebelum mereka mulai menyerang Dan ini mereka tadi sempat nge-rally juga ya Cuma rallynya belum berhasil Menjebol pertahanan dari aliansi War teman-teman Cuma karena ini beda region Jadi aku tidak bisa Men-scot wilayahnya ya Oh iya sembari kita melihat pertempuran yang terjadi disini teman-teman Kita coba lihat pertempuran ibu kota yang terjadi di region lainnya Terutama ya region tempat aku berada ya Yaitu region Goul Apakah disana aman-aman saja Di region Goul ini kayaknya tidak ada pertempuran ini Seharusnya ya Karena aliasi MNB Bannerlord Bannerlord Yang kemarin wars sama aliansi TA-1 Ini kelihatannya sudah terpukul mundur teman-teman Jadi TA-1 tidak mendapatkan perlawanan Dalam pengambilan ibu kotanya ini Ini wilayahnya Bannerlord ya Ini sudah terpojok sampai ke dekat sini teman-teman Jadi mereka sudah tidak bisa mengambil ibu kota Bahkan mereka sudah siapin banyak menara disini ya Untuk jaga-jaga pos terdepan mereka ini Nah Untuk wilayah yang lainnya Eastland Eastland Bagaimana dengan Eastland Eastland ini ada di sebelah sini nih Jadi region yang baru kisi Eastland Goul Kyuno Sama Tinir Ini ibu kota level 9 Ada di mana ini ya Coba kita cari Aku belum hafal juga teman-teman mapnya ini Ini yang berarti ya Oh enggak juga sih 9 Nah ini Oh enggak ada perlawanan 9 ini Sudah dipegang sama aliansinya Orojengo ini ya teman-teman Aliansinya Orojengo ini sudah ada disini nih Tempatnya Orojengo bergabung Aliansi AE Ini aliansi di peringkat berapa sih AE ini aliansi X of Empires Ini aliansi luar teman-teman Yang berada di peringkat kelima Kemudian di wilayah bawah Tinir Tinir ini tempatnya Bang Cempel main ini Enggak tahu masih main atau enggak ya Bang Cempel Ini tinir kita lihat Mana nih ibu kotanya ya Nah Oh satu aliansi aja kayaknya ini ya Jadi belum ada perlawanan di tempat-tempat yang lain Yang memang ramai Dan ada warnya Ya itu tadi ya Di tempatnya Kyuno tadi Dan ini yang megang ini aliansi Indo nih Aliansi Indo SSS Kalau di peringkat sini teman-teman Indo SSS ini berada di peringkat Ke 6 Yang berada di tinir teman-teman Nah ini ya Leadernya Wine Jadi enak ini ya Tidak ada perlawanan Jadi lebih santai Sedangkan yang di Kyuno ini Babak pelur ini Nah ini yang di Kyuno nih ya Aliansi War Harus perang dengan aliansi IDN Wah ini rame sekali teman-teman Kalau kita lihat disini ya Dari titik-titiknya Aliansi LOT Yang mana nih aliansi LOT LOT ini Agak lumayan Delay nih ya munculnya Karena memang ini lumayan berat Warnya Apalagi tanpa mode sederhana teman-teman Dan juga menggunakan Masalahnya masih menggunakan emulator sih Coba nanti kalau misalnya Sudah ada ya Kayak Yang versi PC nya teman-teman Ini mungkin baru lebih gampang lagi nih Untuk mainnya Dan juga untuk apa namanya Resolusinya bisa lebih bagus lagi Oke rallynya IDN Sudah mulai bergerak ke depan teman-teman Dan ini aku perlu screenshot ini ya Buat nanti bikin thumbnail Ini kayaknya keren nih screenshotnya Oke kita simpan dulu Buat bikin thumbnail nih teman-teman Biar keren thumbnailnya ya War Ibu Kota HOE Oke Balik lagi kita melihat pertempuran Dari kedua liasi ini Ini masih di jaman Di jaman Satu alias Satu kingdom ya teman-teman Jadi perannya masih perang-perang Civil War begitu Aliasi IDN mulai mengepus kembali Dan mencoba menjebol rallynya dari Bukan menjebol rally ya Menjebol garnisonnya Dari aliasi War Disini mereka mulai semangat lagi Menyerang teman-teman Cuma ya itu nih ya Ini dilihat dari jumlah Ini aliasi War ada banyak sekali nih Kalah jumlah teman-teman Meskipun disini ada LOT juga Aku belum paham nih ya Apakah sekutuan ini bisa Bisa tidak terkena Friendly attack gitu ya Tidak terkena serangan dari kawan teman-teman Cuma ini antara aliasi LOT Aliasi IDN ini memang agak Dempet-dempet sih ya Dan di game ini aku juga belum Melihat bagaimana Area dari Commandernya Karena disini juga ada beberapa Skill yang area juga bisa Ke beberapa target Tapi belum kelihatan Area-nya seperti apa Ini memang ini memang Ini kalau gak disederanakan Garis putih-garis putihnya Mengganggu sekali Jadi kalau disederanakan Jadi seperti ini teman-teman Cuma Gak seru Karena ya jumlah pasukannya Jadi dikit Jadi ini seperti yang di part awal Aku bilang ya Ini gamenya Dari sistem battle-nya Mirip dengan Rise of Gundam Cuma aku sukanya disini Ini dia pengambilan-pengambilan Titik-titik poin Seperti ini teman-teman Ini bentuknya itu Kerajaan Jadi ya Tidak menyerang patung Teman-teman ya Tapi Disini menyerang Sebuah kota Nah Andai kan saja ya Di Rwk itu Dia gak ngambil Sekelas Apa Sangtum Ya altar Kemudian shrine Mungkin akan Akan menarik juga ya Teman-teman Ya sebenarnya sih Rwk tetap menjadi game Sepuh ya Game dengan Ya sejauh ini aku mainkan Teman-teman ya Kalau gak tau aku kukul Game-game lainnya Game dengan Komunitas terbesar Teman-teman Bahkan disitu ya Grup WA-nya aja Aku bikin grup WA Rise of Kingdom Itu Membernya bisa sampai Seribuan Sedangkan saat ini Axe of Empire Ini masih di ratusan Teman-teman Nah buat kalian Yang mau gabung Ke grup Whatsappnya Dan mau Bersharing-sharing lah Dengan pemain-pemain Indo juga Bisa gabung Teman-teman Linknya ada dimana Linknya ada Di deskripsi video ini Tinggal kalian Lihat saja disitu Dan baca caranya Seperti apa Nah dilihat-lihat disini nih Aliasi DN Kayaknya sudah berhasil Membersihkan Sebagian ya Pemain-pemain dari Aliasi War disini Karena sudah kelihatan Agak sepi Atau memang Karena memang Sudah bubaran kali ya Dan rally-nya Dari DN Disini Kita lihat Ini apakah Masih dapat support Teman-teman Karena di bagian sini Aliasi War Sudah mulai Memasuki Wilayah IDN Bahkan bertarung Di dalam Wilayah IDN Ini di bagian bawah Sudah ada Tower IDN Yang terbakar Juga Disini Ini ya Ini main pantak nih Top 1-nya ya Top 1 Pemain Indo Ini aliasi TGB Ini aliasi Kalau kita lihat Di peringkat Ini yang membantu Siapa nih TGB nih TGB nih Di peringkat 7 Ini Aliasinya Internasional Ini ya Berarti ya Pake bahasa Inggris Tapi aku gak tau Di pihak siapa ini Jadi buat kalian Teman-teman Pemain X of Empires Mobile Dan merupakan Pemain Indonesia Bisa lah Meramekan kolom komentar Kalian berasal Dari aliasi mana Teman-teman Dan gimana Cerita-cerita kalian Selama bermain Game X of Empires Mobile Ini Apakah menarik Karena ini Game-nya Sebenarnya Masih akan ada Update-update Besar lagi ya Kedepannya Ya mengingat Kalau kalian Pernah bermain Game-game Sekelas Masih early access Ataupun access Awal Seperti ini Nanti setelah Jadi ya Itu akan Ada perubahan Perubahan Yang cukup besar Contohnya Waktu X of Empires X of Empires X of Empires X of Kingdom Kalau kalian tau Sebelumnya ya Kalau gak salah Namanya Civilization gitu Tapi Jadi ganti nama Menjadi X of Kingdom Kalau salah dikoreksi ya Teman-teman Dan waktu itu Tampilan warnya Berbeda Jadi ini mungkin Ada kemungkinan Kedepannya Akan lebih Bagus lagi ya Harusnya sih Lebih bagus lagi Karena Update-update itu Untuk memperbagus Gamenya Supaya lebih bagus lagi Teman-teman Nah Ini untuk ukuran Sekelas masih Access awal Ini aja Udah sangat mantap ya Menurut aku sih Udah sangat mantap Cuma ya tadi itu Tinggal menunggu Versi PC-nya aja Karena aku lebih suka Main di PC sih Daripada main di Android Soalnya Kenapa ya Lebih jelas aja Gambarnya Besar-besar begini Dan lebih gampang Bikin kontennya Balik lagi Kita mengomentari Soal war disini Teman-teman Yang Lagi 10 menit lagi Ini akan selesai Dan rally dari IDN ini Kayaknya Bakalan jebol ya Apalagi Aliansi war Sudah merally kembali Aliansi Rally-nya dari Aliansi IDN Teman-teman Kalau kita perdekat disini nih Nah Bisa kita lihat disini ya Dan dengan gameplay Seperti ini Sebenarnya sih Lebih simple Buat dimainkan Dan lebih Gampang Dari segi grafisnya Jadinya Kayaknya lebih Ringan juga Teman-teman Ketimbang ya Game-game Yang misalnya Gameplay-nya itu Lumayan Spesifik gitu ya Contohnya Era of conquest Itu memang dari segi Gameplay-nya bagus Teman-teman Kemudian dari segi War-nya juga Gambarnya bagus ya Oke Rally-nya jebol disini Dari IDN Cuma di era of conquest Agak Kalau menurut aku sih Agak Agak sulit Teman-teman Untuk dimainkan Dan juga Yang HP-HP-nya kentang ya HP-HP-nya Speknya rendah Itu mungkin Agak sulit bermain Game sekelas Era of conquest Tapi gak tau Teman-teman ya Kalau misalnya Kalian ngerasa Ya Gimana-gimana Silahkan dikoreksi Di kolom komentar Dan aku minta maaf Sebelumnya Siapa tau ada Ini pecintanya Era of conquest Teman-teman Oke Kita Lihat disini Aliasi IDN Kita lihat Tadi kan Rally-nya Kalah ya Cuma efek Bubar rally-nya Tadi Gak keliatan jelas Teman-teman Jadi mudah Nanti Animasi-animasinya Lebih bisa dimantapkan Kemudian Mungkin Dari segi Suara battle-nya Ini sebenarnya Sudah keren Sudah sekelas Dengan Eroka Jadi maaf Disini Kalau misalnya Agak membandingkan Dengan game-game Lainnya Karena ini kan Pengalaman Pernah bermain Di beberapa game Dan kalian mungkin Yang bermain Di beberapa game Strategi Juga akan Merasakannya Teman-teman Ini jadi Dari segi battle-nya Sudah Lumayan bagus Suaranya Untuk battle-nya Cuma Background musiknya Aja teman-teman Yang kurang Greget gitu Kayak Deng-deng-deng-deng Password ya Kan kalau Di Eroka itu kan Mantep suaranya Kayak Suara apa Ada drum gitu Gantung-gantung Pokoknya kayak War-nya jadi Lebih semangat Disini Musiknya kurang Kurang bikin Kita bersemangat War Bahkan kadang-kadang Gak kedengeran Wah Iden Sulit menang Ini teman-temannya Kalau kita lihat Mereka terpukul Terpukul mundur Persama dengan Aliansi LOT Jadi meskipun Mereka sudah Berdua disini Belum bisa Menjebol Aliansi War Tapi memang Aliansi War disini Gak sendirian Dia punya Aliansi kecil juga Yang dibawa Disini Mana aliansi Kecilnya ya Coba kita jauhin Maaf Nah yang dibawah sini Teman-teman Ini aliansi kecilnya Apakah aliansi kecilnya Membantu Kayaknya sih Gak kelihatan gak Membantu Ini mereka Ada bergerak juga Oh ada war Juga disini ya Ini aliansi war Sudah berkumpul Disini Wah banyak jumlahnya Mereka teman-teman Sulit Ini TGB Kayaknya di pihak mereka Oh enggak Diserang gak Oh enggak ya Di pihak mereka ya Jumlah masanya war Ini ada banyak Teman-teman Balik lagi Kita ini Di 5 menit Terakhir lagi nih Udah mau tutup Teman-teman Dengan Formasi Dan kondisi Seperti ini Jadi aliansi IDN Ini belum Bisa ya Mengambil Ibu kota Disini Nama ibu kotanya Juga Udah ya Nama ibu kotanya Ini aneh-aneh Memang di game ini Karena menggunakan Bahasa Indonesia Dan Kita lihat Sudah mulai Tanda-tanda berakhir Aliasi IDN Juga udah mulai Pada mundur ya Karena memang Tidak ada Lagi profitnya Benefitnya lagi Untuk menyerang ya Profit lagi Kemang berdagang Benefitnya ini Udah Enggak kelihatan Teman-teman Karena memang Sisa 5 menit lagi Rallynya gak bakalan Cukup Dan aliansi IDN Disini Ini juga udah Gak kelihatan ramai Apalagi mereka diserang Sama aliansi TGB Juga ya Jadi TGB Ikutan ini Menyerang aliansi IDN Teman-teman Nah Seperti inilah Pengambilan Ibu kota ya Di game X of Empires Mobile Untuk pertama kalinya Di server 01 Teman-teman Dimana Hadiannya Ini bisa dapet Relokasi target Untuk dari sumber daya Disini sih Gak Begitu banyak Banyak banget Sebenernya sih ya Hadiannya Cuma gak tau juga Teman-teman Kalau misalnya Yang pemain-pemain Pemula sih Pemain baru-baru Mainnya sih Ya kerasa juga Resource-nya sih gitu Dan Disini game ini ya Ini yang sulit Memang Sumber daya Teman-teman Di game ini Sulit sumber daya Karena Kenapa? Karena kalian tidak bisa Bikin akun farming Kalian tidak bisa Ngirim resource Ataupun sumber daya Ke akun utama kalian Teman-teman Dan juga Ketika kalian Membakar kota orang Itu ada Maksimal jumlah Sumber daya Yang bisa kalian ambil Setiap harinya Jadi tentu saja Kalian tidak bisa ya Menjarah Banyak kota Untuk kalian ambil Sumber dayanya Nah Kita lihat Ini ramai sekali Yang war teman-teman Ini sudah war-nya Di luar dari Garis kota Ini sudah mulai Ke wilayah IDN Emang keren sih teman-teman Ini cara battle-battlenya Ini keren ya Dari gambar-gambar Ini keren Jadi Ekspetasinya nanti Setelah full release Ini bakalan Tambah keren lagi Teman-teman Kita lihat Di bagian war Di bagian war Masih aman-aman Saja ya Dan Sebagai Tambahan informasi Teman-teman Sebenarnya Aku sudah bahas Ini di part ke-1 Di sini Aliansi-aliansi Yang ada di sini Teman-teman Ini juga banyak Aliansi Indonesia Indonesia Garuda Ini berada di perikat 2 Kemudian Dari port militer Ini Mempantak Orojengo Ming Kemudian Ragnar Ini juga pemain Indonesia Teman-teman Jadi aku sudah bahas belum ya Di awal-awal Sebagai informasi aja ya Buat penyemangat kalian Yang belum paham Ataupun belum mengetahui Bagaimana kondisi Pemain-pemain Indonesia Yang ada di game X of Empires Mobile Jadi ada banyak ya Teman-teman di sini Dan buat kalian Yang baru mau mencoba bermain Gak masalah teman-teman Ini masih keburu-buru aja Yang penting mainnya rajin Karena naik powernya Lumayan cepat juga sih Apalagi kalau misalnya Kalian bergabung Kalian sih ya Karena setiap hari Teman-teman Bukan setiap hari sih Gak lama Gak lama ini Hadiannya langsung Cepat Banyak Dan ini hadiannya Macem-macem Bisa dapat speed up ya Bisa dapat sumber daya Ya meskipun di sini Gak begitu banyak Teman-teman Tetapi sering kok Dapat ngenai Ini udah 4 lagi dia Jadi enak ya Di game ini Dan dari sistem Menyerang barbariannya Juga ada sistem Otomasinya Teman-teman Jadi Tidak memakan Waktu ketika Kalian mencoba Menghabiskan Action point Di sini Oke 30 detik terakhir Teman-teman Setelah lagi akan Tutup ibu kotanya Dan harus menunggu Minggu depan lagi Apakah sistemnya Seperti itu Coba kita lihat Berapa lama Fuldownnya Ini kayaknya Minggu depan Karena bahasanya Di event ini teman-teman Pertempuran kota Setiap Sabtu Pukul 12 UTC Berarti pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat Jam 7 malam Teman-teman Kalau waktu Indonesia Tengah Berarti jam 8 malam Nah Pertempuran telah usai Di sini aliasi Yang menguasai Adalah aliasi war Teman-teman Ada tandanya begini ya Meskipun gak ikut Oke Ini udah selesai ya Dan untuk pengambilannya Kembali Ini baru bisa Minggu depan Sudah Fuldownnya Tertutup Kemudian Riwayat pendudukan Ini kelihatan ya Sejarahnya yang menguasai Teman-teman Dan Seselah war kali ini GG buat semua aliasi Yang sudah bertarung Termasuk aliasi war Aliasi DN Aliasi LOT Dan juga tadi sempat melihat Aliasi TGB juga ya Di sini Yang ikutan Bertarung Melawan Tahni aliasi DN Taliasi Dia kawannya siapa Gak tau teman-teman Jadi buat kalian yang tau Mungkin bisa menjelaskan Di kolom komentar Ini kenapa sih Putih-putihnya nih ya Mengganggu sekali Kita sapu dulu teman-teman Itu masih ada bug tuh ya Gangguan-gangguan Yang masih terjadi Di game ini teman-teman Ya mungkin nanti Kedepannya bakalan Difix ya Ataupun diperbaiki kembali Oke Sudah mulai menurun Tensi pertempurannya Teman-teman Sudah kelihatan Di sini ya Pada pulangan Dari aliasi DN Dan yes Meskipun aliasi DN Di sini belum berhasil Tetapi mereka telah berjuang Sampai akhir Teman-teman Mudah-mudahan mereka Tetap semangat lagi Di sini ya Untuk berikut-berikutnya lagi Karena di sini Masih banyak Pemain Indonesia Yang bersiap Untuk kedepannya Teman-teman Apalagi setelah regionnya Bersatu semua Nantinya Tika tanggal 8 April nanti Karena kenapa? Karena pos gunungnya Gerbangnya mulai terbuka Antara region ya teman-teman Jadi sudah bisa Masuk aliasi-aliasi Dari region lain Dan mungkin nanti Harapannya aliasi Indonesia Bisa bersatu ya Ketika regionnya Sudah bersatu Ataupun sudah bisa Pindah region teman-teman Nah gimana pendapat kalian Tentang war yang terjadi Di game X of Empires Mobile ini Dimana aliasi Indonesia Ini masih kurang beruntung Melawan aliasi internasional Teman-teman Silahkan kalian Baku hantam Di kolom komentar